Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Padahal selama ini, di mata warga, tersangka dikenal sebagai warga yang baik dan bersosialisasi dengan tetangga. Wanita berusia 29 tahun itu pindah dari kawasan tersebut pada bulan April untuk mencari rumah yang bisa diakses kendaraan roda 4. Akhir sekitar sebelum bulan puasa dia baru pindah dari sini. Bulan puasa tahun ini? Ya, tahun ini. Pak, kalau dia tinggal di sini rumah sendiri atau ngontrak, Pak? Itu ngontrak di sini. Ngontrak ya? Iya, ngontrak. Kesehariannya gimana, Pak? Kesehariannya sih baik ya. Yaitu orangnya sopan. Tidaknya baik lah kalau untuk bermasyarakat. Tidak ada yang aneh-aneh gitu. Karena setahu saya sih dia kerja, kalau sekolah itu tidak ada masalah apa-apa gitu. Kalau kerjanya apa-apa tahu? Kalau kerjanya terakhir saya, setahu saya itu cerita dari ibunya sih dari salah satu bang swasta ya. Tapi kebenarannya belum tentu tahu, Pak. Intinya tidak ada masalah gitu? Belum, belum ada masalah. Dan tidak bermasalah maksudnya di masyarakat, dia tuh terlihat baik lah. Tidak ada masalah apa-apa gitu. Tidak juga gitu. Pak, kalau alas. Sementara itu, aparat Polresta Bogor Kota tetap melakukan penyidikan tindakan kasus dugaan penipuan ini meski pelaku telah ditangkap aparat Polresta Bogor Kamis Dini hari pekan lalu. Saat ini LP tahap penyidikan, namun melihat pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah digumpulkan oleh penyidik untuk penanganan di Polresta Bogor Kota akan naik ke tahap penyidikan. Adapun mengenai masalah terlapor, itu sudah diamankan oleh Polresta Bogor. Tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan penyidik Polresta Bogor untuk penanganan lebih lanjut. Sejauh ini, polisi mencatat ada 311 korban penipuan dengan modus investasi yang dilakukan pelaku. Uang investasi dari para korban berasal dari pinjaman online. Akibatnya, kini mereka terjerat utang melalui aplikasi pinjaman online. Para korban juga mendapat teror dari para penagi hutang atau debt kolektor karena tidak bisa membayar hutang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Irvan Suryanagara, politisi Partai Demokrat yang juga eks-ketua DPRD Jabar, beserta sang istri resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi pada Kamis pekan lalu. Kedua tersangka diduga terlibat kasus penipuan bisnis SPBU yang merugikan korban hingga Rp77 miliar. Dua tersangka kasus penipuan senilai Rp77 miliar, masing-masing Irvan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawati berlari menuju keruangan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Kehadiran kedua tersangka berkaitan dengan perkara penipuan beserta sejumlah barang bukti yang diserahkan langsung penyidik Baras Krim Polri. Selama hampir dua jam lamanya, proses pemberkasan kedua tersangka resmi ditahan Kejari Kota Cimahi dalam kasus penipuan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Kerugian yang dialami korban dalam kasus penipuan ini mencapai Rp77 miliar dan telah disita berupa barang, kemudian rumah, bangunan villa hingga SPBU di sejumlah tempat dari hasil tindak pidana ini. Baris Krim Polri, dua orang terkait perkara penipuan, kira-kira begitu. Semuanya dibawa kemarin lamanya, tahap dua kan menyerahkan tersangka dengan barang bukti. Orang dan barang buktinya harus dibawa ke Jaksaan Negeri Kota Cimahi. Maksudnya dilakukan penahanan dari sini juga berapa-apaannya. Ya, untuk perahanan ini kita lakukan penahanan selama 20 hari, terhitung dari hari ini. Irfan Surya Negara merupakan politisi Partai Demokrat yang juga mantan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2009 hingga 2014. Kemudian Wakil Ketua DPRD periode 2014 hingga 2019. Saat ini pria berusia 55 tahun ini merupakan anggota DPRD Jawa Barat aktif hingga 2024 mendatang. DPP Partai Demokrat akan menyerahkan kasus ini sesuai proses hukum. Setelah resmi ditahan, Irfan dititipkan ke Rutan Kebun Waru, Kota Bandung. Sementara sang istri dititipkan di Lapa Suka Miskin, Kota Bandung, sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan hingga 20 hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Waspadalah terhadap peredaran uang palsu di Kabupaten Garut. Dua orang lelaki ditangkap polisi karena membuat dan mengedarkan uang kertas palsu pecahan 100 ribu rupiah. yang sangat mirip dengan uang rupiah asli. Pembuatan dan peredaran uang palsu oleh dua orang tersangka di wilayah Kabupaten Garut akhirnya terungkap. Penangkapan dua orang tersangka, Ade Dimas dan Dadang Ferry, warga Kabupaten Bandung oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, berawal dari kecurigaan seorang warga pemilik toko yang curiga salah seorang konsumennya berbelanja menggunakan uang palsu. Tersangka Ade Dimas yang berbelanja menggunakan uang palsu berhasil dibekuk. Dan dari keterangannya, ditangkap tersangka kedua, Dadang Ferry, warga Kabupaten Bandung yang mencetak uang palsu tersebut. Dari tersangka, polisi menyita alat cetak dan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 3 miliar rupiah. Tersangka mampu mencetak uang dengan kemiripan uang asli mencapai 90 persen, sehingga mampu menembus pemeriksaan perbankan atau mesin ATM. Bila diperiksa dengan sinar ultraviolet, tanda air bisa timbul berikut nomor serinya, hanya saja kurang halus. Mereka bahkan juga bisa mencetak mata uang negara lain. Pemeriksaan terhadap tersangka A ini, yang bersangkutan memang diduga kuat akan mengedarkan dengan bentuk penipuan. Yaitu seperti penipuan untuk penggandaan uang, mengiming-imingi, dan sebagainya melalui media sosial. Dari tersangka A ini, akhirnya kami melakukan pengembangan, dan akhirnya kami berhasil menangkap pelaku yang membuat memproduksi uang palsu ini, yaitu adalah tersangka D, umur 52 tahun, pekerjaannya adalah seorang tukang sablon. Ada pun barang bukti yang berhasil kami cita, yaitu dari kedua tersangka ini, yaitu adalah 23 bendel uang 100 ribuan, dengan total nilai sekitar 2,3 miliar. Tapi setelah kami tambahkan dengan barang bukti yang lain, ini bisa mencapai 3 miliar, dan kemudian termasuk sejumlah cetakan untuk uang asing, dan juga termasuk peralatan sablon dan peralatan memproduksi lainnya. Kedua tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup karena memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Diduga kuat, uang palsu akan diedarkan saat Natal dan Tahun Baru, serta penipuan penggandaan uang. Terima kasih telah menonton!